Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah pengungsi asal Afganistan kembali melakukan unjuk rasa di Jalan Engkoputeri Batam Center, tepatnya di Kantor Wali Kota Batam pada Rabu 1 Desember 2021. Mereka yang sudah tinggal di Batam sejak tahun 2013 silam semakin merasa depresi saat berlama-lama tinggal di Batam, sehingga mereka meminta agar segera dipindahkan ke negara tujuan. Tampak para peserta aksi didominasi oleh para wanita yang turut membawa anak mereka. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Batam, rekan Roma Uli Sianturi yang sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Roma. Ya, halo, rekan Bima. Bisa dijelaskan sudah berapa lama mereka mengungsi di Batam? Baik, rekan Bima. Jadi, sejumlah pengungsi Afganistan yang berada di kota Batam itu cukup banyak, berkisar ratusan orang, sehingga lama waktu mereka tinggal di Batam itu berbeda-beda pula, rekan Bima. Jadi, mulai dari 2013 silam, ada yang mulai dari 6 tahun hingga 10 tahun. Begitu, rekan Bima. Baik, lantas ditempatkan di mana saja mereka? Baik, rekan Bima, karena jumlahnya begitu banyak, jadi mereka ada yang masih single, ada pula yang sudah berkeluarga. Untuk yang pengungsi Afganistan yang masih single, ditempatkan di rusun milik pemerintah kota Batam yang berada di Sekupang, sementara untuk yang sudah berkeluarga ditempatkan di Hotel Olekta Lubuk Baja. Begitu, rekan Bima. Mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor wali kota, lantas apa tuntutan mereka yang disampaikan? Baik, rekan Bima, mereka berbeda dengan hari-hari tuntutan yang sebelumnya. Jika sebelumnya mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD ataupun di Taman Inspirasi yang ada di kota Batam, kali ini aksi unjuk rasa mereka berada di pinggiran jalan, tepatnya di kantor wali kota Batam. Ada beberapa permintaan mereka, salah satunya ditunjuk atau mereka meminta untuk dipindahkan ke negara ketiga, yakni Australia, New Zealand, dan USA, dan Kanada. Namun, hingga saat ini mereka belum juga dipindahkan ke negara ketiga, di mana sudah 10 tahun tinggal di kota Batam mereka merasakan depresi, karena tidak bisa beraktifitas layaknya seperti masyarakat Indonesia sendiri, di mana mereka juga dilarang untuk bekerja, dilarang untuk beraktifitas seperti biasanya, dan untuk anak-anak mereka juga dilarang untuk mengecam pendidikan seperti anak-anak pada umumnya, begitu Rekan Bima. Jadi mereka meminta untuk kebebasan seperti layaknya kehidupan seseorang, dan atau mereka diminta dirujuk ke negara ketiga, begitu Rekan Bima. Ada beberapa sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan lantas, sudah berapa kali aksi turun jalan ini? Baik Rekan Bima, seperti yang saya umumkan sebelumnya, bahwasannya mereka bukan kali ini saja menggelar aksi unjuk rasa di kota Batam, melainkan mereka sudah beberapa kali, untuk yang hari ini kemungkinan sudah kelima kalinya mereka turun ke jalan untuk meminta kepada pemerintah-pemerintah atau pemangku kepentingan untuk menolong mereka agar mereka segera dipindahkan ke negara ketiga, sehingga mereka bisa hidup layak seperti orang pada umumnya, begitu Rekan Bima. Baik, terima kasih Rekan Roma atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Baik Tribuners, tadi jurnalis kami sudah menghimbun keterangan dari salah seorang peserta aksi melalui penerjemahnya. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Masalahnya banyak. Apa itu? Masalahnya kita sudah dari yang orang punya keluarga sama yang single di sini. Sudah hampir 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Ya di sini hidup kita tidak jelas. Misalnya kita masuk di BBB, Wulha Cia'ah. Wulha Cia'ah kursisnya agak lambat. Mereka tidak terlalu peduli. Misalnya kalau single yang belum menikah, kita punya orang tua. Di Afganistan, kalian tahu lagi kondisinya seperti apa. Dari presidennya sudah lari. Sekarang di situ kerja tidak ada. Lagi yang orang sudah kerja di pemerintah atau mereka sekarang tidak ada kerja di sana. Keluarga kita lagi tidak aman di sana. Lagi mereka tinggal di dalam, tinggal di rumahnya. Mereka pergi lari di tempat lain. Estres kita, kita di sini hidup kita tidak jelas. Sampai kapan kita di sini? Ada Yulha Cia'ah yang tidak peduli sama kita. Ini hampir ada sampai 10 tahun, namanya ada di sini. Kalau untuk yang berkeluarga, terutama yang di rumahnya masih yang anak tua tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.